Pertandingan empat tim Grup A Piala Presiden 2022 akan digelar hari ini, Jum'at 24 Juni 2022 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Para supporter masing-masing tim sepak bola dipastikan berpotensi akan membanjiri Stadion Manahan. Sebagai upaya menghindari adanya gesekan antara supporter, rekayasa lalu lintas akan diperlakukan di Jalan Adesu Cipto. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Jum'at 24 Juni 2022, Kapol Resta Solo, Gombes Pol Adesafrisi Menjuntak menyampaikan kabar tersebut. Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan parkir untuk masing-masing supporter. Hal itu sebagai upaya menghindari adanya kejadian yang berpotensi menimbulkan gesekan, benturan maupun provokasi antar supporter. Diketahui jadwal pertandingan di urutan pertama yakni Persis Solo melawan Dewa United sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pertandingan akan dilanjutkan antara PSIS Semarang melawan PSIS Sleman sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu dikabarkan untuk supporter Persis Solo akan menempati lokasi parkir di jalan kawasan Stadion Manahan. Sedangkan untuk supporter PSIS Semarang akan dialokasikan kantong parkir di sepanjang jalan Adesu Cipto. Tepatnya di depan Mago Brimob Yonce Sat Brimobda Jawa Tengah atau di barat Stadion Manahan. Ades menjelaskan rekayasa lalu lintas dengan menutup akses jalan dari patung Wisnu sampai ke pintu masuk Plaza Manahan. Dikatakan olehnya, spot ini pun akan dijaga serta diamankan oleh petugas gabungan. Kedatangan dan kepulangan supporter akan dilakukan rekayasa lalu lintas agar tak ada pertemuan antara kelompok supporter. Selain itu, akses keluar masuk supporter juga akan dipisah untuk menghindari gesekan antar supporter. Akselerasi pembersihan masa supporter saat selesainya laga pertama dari kawasan Stadion Manahan juga dilakukan. Langkah tersebut agar tidak menjadi hambatan atau kendala pada persiapan laga kedua malam harinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!